Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelur pada hari ini saya akan panen anakan burung palek di indukan burung lombot Penasaran? Mari kita simak videonya Ayo sebelur hari ini kita panen anakan burung palek Di indukan burung lombot Penasaran ya? Mari kita cek sekarang juga Kita coba cek buka gelodoknya lor Supaya kita tahu hasilnya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah lor Telur burung palek bisa menetap di indukan burung lombot lor ini Dan telur yang belum menetas ini adalah telur dari indukan burung lombotnya ini sendiri Nah kita bisa lihat Sayang sekali indukan lombotnya Ini pasangannya Kira-kira usia dari anakan burung palek ini kurang lebih satu gurur Menurut lebih jelasnya mari kita panen Panen dua ekor Telur palek bisa menetas di indukan burung lombot lor Alhamdulillah berkah yang luar biasa Jadi ceritanya seperti ini lor Dulu palek saya di kandang ini Itu bertelur empat putih Dan dalam waktu dua minggu saya cek telurnya Alhasil yang ada isinya atau telur yang isi Itu cuma dua putih Karena saya penasaran Langsung telurnya saya ambil Dan saya spekulasi Saya setaskan di indukan burung lombot ini lor Dan Alhamdulillah Usia dua minggu telur saya angkat dari indukan palek Setelah satu minggunya Telur dari palek ini menetas lor Dan saya cek Satu minggu lagi saya panen Seperti ini Jadi ini tipsnya sangat sederhana Saya ambil telur dari indukan palek Dua ekor yang isi Saya titikan kepada lombot ini Dan Alhamdulillah Hari ini kita bisa panen lor Semoga Menginspirasi bagi kita semua Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh